Hai pagi teman-teman ketemu kemarin dengan kami berdua di Astuti channel pagi-pagi kita sudah pergi ke kebun teman-teman hari ini hari libur saya mau cari sayur dulu untuk masak hari ini saya mau cari yang ada di kebun katanya daun peringginya udah-udah gede-gede udah panjang-panjang ini dia si daun daun-daun-daun apa ya daun peringgi masa apa nanti ya di santan atau di cabai kita mau bikin kayak lodeh itu kan subur-subur pas untuk dimasak teman-teman saya yang syutingnya ya ini terbalik namanya teman-teman yang petik sayurnya pak suami saya yang syutingnya ini pas loh batangnya tuh masih muda kalau lagi kayak gini terus katanya kalau dipotong gini ya enggak bisa berbuah kayak kata mama bilang iya nggak boleh dipotong-potong ya iyalah masuk akal lah kan kalau dipotong-potong nggak ini nggak tua-tua nggak berbunga-bunga jadi mau digundulin ya ini loh ya ini saya yang tanam loh ini saya yang tanam ini panen suara itu lah ini ini udah cabangnya lagi iya ini ambil lah panjang-panjang ini udah dipanen yang kedua yang kedua gendut-gendut kan ini namanya digundulin nih digundulin subur-subur tuh batangnya ih jeruknya udah tuh jeruk hasil cangkok kan suami udah berbuah ini teman-teman banyakkan sayurnya kita mau masak aduh-aduh-aduh-aduh-aduh-aduh-aduh-aduh-aduh-aduh-aduh-aduh-aduh-aduh-aduh-aduh kita bikin puding untuk aromanya eh banyak seabrak lumayan untuk sayur kita hari ini bunga telangnya berbuah bunga tuh banyak kan di belakang saya nanti siang biar suami yang petik saya pulang dulu kok masak ada itu tuh itu mau petik ini tuh bikin sambal gelimbing nguluh tuh ini ayah satu nih nggak usah banyak-banyak nih kita pulang ya teman-teman ya mana mangga gimana ayah mau petiknya sebenarnya sih eh biar anak-anak kan nanti kan mau bikin rujak siang-siang kita pulang dulu teman-teman petik cabai juga kepikis petik petik dan Hai teman-teman kami dari kebun makcik lihat dapatkan di kebun belakang lumayan masak dulu bunga saya lagi bersubur-subur tuh lagi subur-subur bunga saya kan sesubur orangnya subur orangnya sekarang kita bersihin dulu teman-teman lumayan kita bersihkan si sayur kampung sayur kampung teman-teman gampang kok tinggal di setarikan gampang banget terus ini masih muda-muda batangnya teman-teman dulu saya enggak bisa lho teman-teman begini diajarin sama metuah ini udah-udah tinggal dipetikin batangnya tadi suami requestnya dimasak pakai santan tapi santannya jangan kental-kental hasil cabai jangan yang banyak nah eh daunnya dikecil-kecil seperti ini kan jadinya seperti ini itu teman-teman itu mesin cuci udah selesai cuci nya saya mau jemur dulu nanti saya lanjutin lagi ternyata ini udah cukup banyak ya teman-teman ya ini saya mau bagikan ke tetangga saja ini sudah saya bersihkan teman-teman banyak kan sudah saya cuci sudah dibersihin setengahnya tadi untuk makci di sebelah kemudian nanti lauknya kita pakai goreng ikan tongkol udah saya marinasi tinggal digoreng terus bumbunya untuk si sayurnya ini kita bumbunya pakai bawang putih bawang merah keminting terus kasih cabai sedikit karena saya mau bikin sambal terus daun salam banyaknya bumbu tergantung banyaknya sayurnya ya teman-teman ya bawang putih bawang merah kemintingnya cabainya mau banyak atau sedikit tergantung teman-teman kalau udah masak ikan goreng ikan lauknya ikan kan pasti saya harus cari opsi yang lain bahasanya cari pilihan satu menu lagi untuk bang bayu karena dia nggak makan ikan kan teman-teman kan jadi biarkan dia yang beli sendiri dia makan ikan itu kalau ikan kaleng kan sarden baru dia mau makan ikannya padahal ini tongkol ini nggak ada tulangnya juga bagian-bagian tertentu kan nggak ada tulangnya tapi dia masih tetap tidak berani kan libur ini tadi kemarin tuh belikan tongkolnya dan ini teman-teman saya sudah siapin hari ini saya mau bikin sambal terasinya pakai belimbing bulu yang sudah saya tepik tadi kan ini saya goreng dulu nih cabainya sama belimbing bulunya terus disini saya siapin terasi garam sama gula nanti gue goreng dulu setelah ikannya kita goreng dulu ini teman-teman goreng dulu baru kita sambal ini menunya untuk bang bayu karena dia makan ikan nggak makan ikan teman-teman jadi kita mau masak telur telurnya diapain mata sapi kita bikin mata gajah yang besar mata sapi teman-teman lima aja oh bayu mau bikin sendiri biar apaan itu nanti mau pati goreng dua dulu tiga lah goreng tiga dulu nanti bang bayu pas mau makan dia mau goreng sendiri teman-teman 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 penyedapnya saya pakai masako do dia ada di teman wang nitur dia teman-teman dan manis ini terlalu kita cemplungin di teman-teman di teman yang ini enggak kayak kangkung kalau kangkung kan lembek tidak teman-teman mantap kan tinggal tunggu dulu udah blebek-blebek ini udah mendidih tinggal tunggu si batang-batangnya kita coba dulu rasanya teman-teman panas tahu does letaburun daun bawang Eh salah bawang goreng oke ini dia kayanya sudah masa sekarang kita nyambel nyambel apa namanya nih nyambel terasi tapi pakai blimbing mulu teman-teman lihat nih ulekan sambal saya mantap kita coba ya teman-teman ya kita coba teman-teman enak pedas asam pedas banget dikasih ini belum kurang pedasnya tuh sampai ugun-ugun kata orang tua bilang pedasnya ugal-ugalan ini masakannya sudah jadi semuanya ada tongkol goreng kemudian ini sayurnya sambalnya dan telur mata sapinya mantap kan teman-teman oke teman-teman masak-masaknya masak sederhana daun apa tadi namanya daun peringginya sudah selesai selamat mencoba semoga video ini dapat menghibur kalian semuanya dapat menginspirasi kalian semuanya sampai ketemu di video berikutnya teman-teman bye bye